Yang Mulia menginginkan diteruskan. Melanjutkan Yang Mulia. Para saksi tersebut diantaranya menerangkan. Satu, saksi Saudara Sudirman bin Suratmo menerangkan bahwa pada tahun 2016 saksi menjelaskan keterangannya sebagai berikut. Saksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan bersama-sama dengan Saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, Saudara Eko Ramdhani alias Oplak, Saudara Suprianto alias Kasdul, Saudara Jaya alias Kliwon, Saudara Eka Sandi alias Tiul, Saudara Dhani, Saudara Andi, Saudara Andika, Saudara Pegi alias Perong. Pada mulanya saksi dan teman-teman saksi tersebut ketika sedang nongkrong di jalan perjuangan di depan SMP Negeri 11, tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru hijau dari arah jalan perjuangan menuju ke arah sumber, teman-teman saksi melihat korban Saudara Rizky Rudiana memakai jaket geng ekstesi lalu teman saudara Dani Andika mengajak saksi dan teman-teman saksi lainnya untuk mengejar kedua korban tersebut sehingga saksi dan teman-teman mengejar kedua korban dengan mengendarai sepeda motor. Yang mengejar kedua korban adalah Saudara Hadi mengendarai motornya sendiri pakai sepeda motor Yamaha Fiksen, saksi Sudirman berboncengan dengan Saudara Dhani menggunakan motor hitam Mio, Saudara Supri berboncengan dengan Saudara Jayak mengendarai motor Yamaha Mio biru, Saudara Eko mengendarai motor Satria Fu sendirian, Saudara Andika berboncengan dengan Saudara Pegi menggunakan motor Honda vario, dan Saudara Andi mengendarai motor sendirian pakai motor Yamaha Fiksen merah. Saudara Eko berboncengan dengan Saudara Saka memakai motor Mio merah. Setelah sampai di jembatan layang, jembatan tol tahun, kedua korban dipepet oleh Saudara Eko sehingga keduanya berhenti, lalu korban Saudara Rizky Rudiana dikeroyok. atau dipukuli oleh saksi dan teman-teman saksi secara bersama-sama. Di atas jembatan layang, lalu disekat oleh Saudara Dhani, kemudian korban Rizky Rudiana dinaikkan ke atas motor yang dikendarai Andika dan Saudara Dhani. Sedangkan korban Saudara Fina dinaikkan di bonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Eko. Kemudian keduanya dibawa ke jalan perjuangan blok Citu Gangga masuk ke gang, lalu dibawa ke tanah kosong belakang showroom mobil. Sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh Saudara Dhani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sarakan diri. Sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh tiga orang teman-teman saksi yaitu Saudara Andika, Pegi, dan Dhani. Kemudian korban perempuan diperkosa oleh saksi dan teman-teman saksi secara bergiliran. Setelah saksi dan teman-teman selesai memperkosa perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut ditusuk pakai samurai olah Saudara Pegi pada bagian punggung dan Saudara Andika melempar korban dengan batu terhadap korban Vina. Kemudian keduanya dibawa kembali ke jembatan layang berikut motor milik korban. Dengan cara korban Saudara Rizky dinaikkan di atas motor milik Saudara Rizky dibonceng dengan Saudara Ghani dan Saudara Andi. Sedangkan korban Saudara Vina dibonceng oleh Saudara Andika dan Saudara Pegi diikuti oleh Saudara Eko yang mengendarai sepeda motor Satria Fu. Lalu kedua korban ditaruh di tengah jalan layang berikut sepeda motor milik korban supaya kedua korban terlihat seperti habis kecelakaan. Lalu keduanya ditinggalkan oleh teman-teman saksi. Korban perempuan ketika di jalan layang tidak dipukuli namun disekap oleh Saudara Andika dan Saudara Pegi. Lalu dibonceng oleh Saudara Eko ke jalan perjuangan Blok Situ Gangga. Yang mengeroyok memukul korban Saudara Rizky di jalan perjuangan Blok Situ Gangga adalah saksi Saudara Eko, saksi Sudirman, Eka, Jaya, Hadi, Supri, Andika, dan Dani. Sedangkan yang mengeroyok memukul korban perempuan adalah tiga orang yaitu Andika, Pegi, dan Dani. saksi dan teman-teman saksi tersebut melakukan pemerkosaan terhadap korban perempuan Saudara Fina dengan cara pertama korban dipukuli oleh Saudara Pegi, Dani, Andika. Lalu korban disekap mulutnya dipakai kain oleh Saudara Pegi sehingga pingsan lalu korban dibuka pakaiannya oleh Saudara Andika sampai telanjang bulat dan terbaring di tanah. Kemudian disetubuhi oleh saksi Sudirman dan teman-teman saksi tersebut secara bergiliran. Pertama kali yang disetubuhi oleh Saudara Dani lalu bergantian selanjutnya Saudara Eko Saudara Hadi lalu saksi Sudirman lalu Saudara Supri lalu Saudara Eko Saudara Jaya dan terakhir Saudara Andika. Setelah selesai diperkosa dan disetubuhi secara bergiliran kemudian Saudara Dani dan Saudara Pegi menusuk korban pada bagian punggung dan kaki kiri menggunakan samurai lalu korban dipakai baju oleh Saudara Andika. Pada tahun 2024 saksi menambahkan kecerangan yang menjelaskan sebagai berikut. Saudara Pegi Setiawan alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SD Negeri pelandakan satu Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola banyak. Saudara Pegi Setiawan alias Perong yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah bermain dengan Saudara Pegi Setiawan alias Perong sehingga dari wajahnya saksi mas ingat serta dari Pegi alias Perong memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Pegi alias Perong datang ke depan SMP Negeri Sebelas Jalan Perjuangan Kesambik Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan semes warna pink lalu memakirkan kendaraannya di dalam gang baru bergabung dengan kami sambil minum minum ciu dicampur dengan Biktola. Dua Saksi Saudara Suprianto alias Kadul Bin Sutadi menerangkan bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Tunggu Tunggu